Halo, saya Medan Ciklau. Akhir tahun kemarin kan pergi ke Jepang sama Hana. Gimana sih ceritanya? Boleh dong dibagiin. Kita akan cerita di episode kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, dan halting. Jadi kalau kalian tertarik dengan video-video yang ada di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian bisa ketemu lagi dengan kami minggu depan. Kalian punya dana dingin yang ingin dikembangkan tapi bingung mau dikemanain? Mungkin ada yang lagi cari alternatif kembangin aset dengan return yang menarik? Easy Cash mungkin bisa jadi solusinya. Easy Cash adalah aplikasi peer-to-peer lending di mana kamu bisa mendanai dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan potensi imbal hasil hingga 21% per tahun. Buat kalian yang ingin mencari alternatif investasi yang lebih agresif dan berpotensi pendapatan tinggi, Easy Cash bisa jadi solusinya. Buat pengguna baru, kamu juga bisa dapetin bonus tunai senilai 1 juta rupiah setelah menyelesaikan investasi pertama. Pendaftarnya gampang, cepat banget, cuma butuh nomor ponsel dan KTP kalian aja. Easy Cash berizin dan diawasi oleh OJK. Di episode kali ini kami mau bagiin cerita tentang ke Jepang kemarin selama 2 minggu. Beberapa poin yang kami mau touch adalah kenapa ke Jepangnya, kenapa beli Jepang. Kemudian kami juga mau cerita sedikit tentang hotel, pesawat, juga itinerary singkat selama kami di sana. Dan mungkin nanti kalau ada waktu kami akan share juga tentang budgetnya. Pertama-tama kenapa ke Jepang? Jadi kenapa kalau kita ke Jepang? Karena mungkin yang pertama sih karena kita gak pernah punya kampung halaman ya. Karena besar lahir di Jakarta. Tapi karena kami berdua, dua-duanya dulu kuliah di Jepang, kenal juga di Jepang. Dan kayaknya merasa titik awal menginjak dunia. Apa ya? Menjadi orang dewasa gitu ya. Maksudnya kerja, ada tanggung jawab, segala macem. Itu berhasilnya pas di Jepang. Terus sana juga kita ada host parents, ada host family yang dulu waktu jaman-jaman susah. Gak ada uang, masih suami iskin. Ya apa ya? Baik banget sama kita. Ngeraiin ulang tahun bareng-bareng. Terus berapa kali juga setelah graduation kita sempat berapa kali jalan-jalan bareng-bareng. Waktu nikah juga datang. Jadi udah berasa kayak keluarga sendiri. Dan mereka juga udah tua banget. Jadi memutuskan kalau ada kesempatan ya mau datang lagi untuk nengokin mereka gitu. Jadi sebenarnya kita juga biasanya ya sebelum pandemi setahun sekali selalu jalan-jalan ke luar negeri. Karena ya memang hobi kali ya. Hobi dan ya memang yaudah ditabung. Ada tabungannya untuk bisa setiap tahun jalan-jalan. Tapi karena kemarin pandemi, 3 tahun sempat yaudah gak kemana-mana. Dan antara bingung juga sih sebenarnya mau jalan-jalan ke Eropa. Tapi takut makanan yang gak cocok. Takut kejauhan. Mau ke Singapura atau Malaysia kok tapi kayaknya gak dulu ya gitu. Emang kayaknya dari awal pengennya balik lagi ke Jepang gitu. Sampai akhirnya kita dapat info. Akhirnya border Jepang udah diangkat ya. Kemarin bulan Oktober atau November tahun lalu. Yaudah akhirnya oke fix. Kita coba ini aja deh jadiin gitu. Yaudah jadi feelnya ini atau judulnya mungkin lebih ke pulang kampung gitu kali ya. Bukan main atau wisata ke tempat-tempat yang baru gitu. Atau tempat yang main-main yang seru-seru. Tapi lebih ke nengokin keluarga. Keluarga host family disana dan juga anak paktilah. Ya karena ini pengalaman kami juga pertama untuk bawa Hana ke luar negeri. Jadi beruntung juga sih kemarin pas ke Jepang itu winter. Jadi biar si Hana tuh ngerasain cuaca yang beda. Ngerasain gimana sih kedinginan sampai harus pake jaket gitu. Jadi lumayan seru juga buat Hana pengalaman ke Jepangnya kemarin. Iya ini memang pengalaman luar negeri pertama ya. Ngajak anak juga. Jadi pastinya kita banyak yang dipelajarin lah gitu. Banyak yang menarik juga yang baru kami pelajarin. Jadi mulai dari pesawatnya kali ya. Jadi kami booking pesawatnya itu di Traveloka. Memang sengaja carinya itu akhir tahun sekitaran Natal sampai setelah tahun baru. Kenapa? Karena di tangan-tangan tersebut juga Hana libur day care. Jadi daripada bengongan tuh libur day care di rumah doang bertigaan. Ya mendingan bongongnya di Jepang aja gitu mikirnya. Tapi memang karena high season. Tiket-tiketnya itu juga udah mahal-mahal banget. Dan kami memang juga carinya yang satu kali transit aja. Karena lagi-lagi kita juga udah gak muda lagi ya. Udah capek gitu. Kalau terlalu banyak pindah-pindah pesawat. Dan juga karena bawa anak kecil juga. Dan kalau budget itu. Budget airline juga kan biasanya ribet. Bagasinya terbatas. Sedangkan lagi-lagi ini travel sama Balita. Winter bajunya mau sekecil-kecilnya. Gimana ya sweater kalau udah dilipet-lipet dibencek-bencek juga ya segitu gitu kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk carinya ya full star airlines. Nah akhirnya ketemulah yang paling murah waktu itu EVA Air. Satu orangnya 7 juta. Nah untuk Hana. Kalau anak-anak sudah di atas 2 tahun pastinya harus bayar full ya. Jadi buat yang mau travel lebih murah gitu ya. Ngomong anaknya masih kecil di bawah 2 tahun boleh langsung diajak jalan-jalan. Kalau misalkan ingin mencoba tiap pesawat yang lebih murah. Nah waktu kita di Taiwan transitnya lumayan lama guys. Jadi kita nyampe sana tuh sekitar jam 9-10 malam. Berangkatnya baru keesokan harinya jam 7-8 pagi. Jadi kita sadar gak mungkin lah kita bawa anak kecil terus udah tadi yang kalau bilang kita udah lumayan umur juga. Kita ngemper di depan MACD gitu misalkan ya agak kasian juga kan. Jadi kita cari-cari dan ternyata di Taiwan itu ada lounge airport. Lounge airport ini berupa bisa berupa kamar. Jadi di dalam kamar itu ada tempat tidurnya, ada shower roomnya. Jadi bener-bener kita bisa yaudah tidur secara proper malam itu gitu. Karena kita bisa gantiin piyama, bisa bawa tidur. Dan ada restoran juga di depan lounge-nya. Jadi kita bisa makan malam dan makan pagi dulu sebelum dan sesudah nginep gitu. Jadi pengalaman transit lumayan seru sih ya. Lumayan menyenangkan. Pertama kalinya tidur di airport. Yang proper tidur di airport. Tidur di airport proper bener. Karena sebelumnya pernah juga tidur di airport tapi ngemper ya. Bener-bener tidur di bangku gitu kan. Jadi ya buka jendela kamar itu kita lihat pesawat terbang. Kita lihat ada mobil-mobil berlalu-lalang gitu dari kamar lounge itu. Dan itu gak murah ya. Gak murah sebenarnya kayak mungkin 3 jutaan per malam gitu. Untuk kamar yang sebenarnya kecil, yang minimalis aja. Tapi ya again ini kan gak ada pilihan lain gitu ya. Maksudnya kalau di airport tuh yang lainnya ya cuman bener-bener cuman ngemper doang. Jadi ya udah mau tidak mau gitu ya kami membayar. Dan harus booking ya. Karena again di satu lounge itu kayaknya kamar tidurnya cuman ada 5 atau 6 gitu. Jadi bener-bener harus booking jauh-jauh hari. Kemarin itu ketemu sesama traveler gitu. Yang mereka bawa anak juga. Terus mereka cerita gitu. Yang terpaksa ngemper. Karena pas tanya ada kamar kosong atau enggak di hotel itu gak ada. Jadi ya make sure booking jauh-jauh hari. Dan hotel-hotel lainnya juga kami semuanya booking jauh-jauh hari lewat booking.com. Dan carinya itu yang free cancellation. Lagi-lagi ya kita gak pernah tau ya. Kalau misalkan ada perubahan itinerary dan sebagainya. Kalau bisa sih yang kalau di cancel masih gratis. Itu ya gak rugi-rugi amat. Jangan lupa kalau di Jepang itu dihitung per orang gitu. Jadi selalu 2 dewasa sama 1 anak-anak. Kadang-kadang bahkan anaknya itu ditanyain umur berapa gitu ya. Karena mereka memang segitunya sih. Karena misalkan anak di bawah 2 tahun, mereka cuma kasih baby. Ranjang baby gitu ya. Kalau anaknya udah di atas umur tantan tuh ada ranjang anak kecil. Terus ada makan panjangnya segala macam. Pokoknya intinya di Jepang itu ribet gitu ya. Maksudnya bukan ribet sih. Maksudnya mereka benar-benar by the rule gitu. Jadi ngelakai di sini. Yang ngelakai di sini kan kalau di sini mungkin kita bukitkan satu kamar. Taunya masuk 4 orang gitu kan. Atau anaknya 2 dewasa, anaknya 2 gitu. Ya gak masalah gitu. Nah kadang-kadang di Jepang bisa jadi dipermasalahkan gitu ya. Karena mereka seproper itu. Jadi pas cari hotel, make sure masukin jumlah orangnya yang sesuai. Jadi ke Jepang ini kita bawa satu stroller. Nah stroller ini merek Yoyo. Strollernya bisa dilipat masuk ke kabin pesawat. Ya ini helpful banget buat teman-teman yang lagi traveling sama toddler. Karena kalau enggak ya ujung-ujungnya nanti digendong papa. Ya kan? Minta digendong karena capek jalan. Pegel, pegel. Sehana tuh suka bilang pegel, pegel. Nah daripada kayak gitu akhirnya kita beli satu stroller. Ini belinya udah lama sih ya sebenernya ya. Dan belinya second ya. Belinya second dari teman kita. Dia bisa dilipat masukin ke kabin. Jadi bener-bener turun dari pesawat, yaudah Anda udah bisa duduk di stroller. Dan kan biasanya jalan lagi tuh dari turun dari pesawat ke tempat imigrasi. Ambil koper. Ambil koper itu juga jadi memudahkan kita untuk bisa ngedistract dia. Tambahin sedikit untuk, dan untuk stroller ini juga lumayan membantu pas ya itu jalan-jalan di dalam kotanya sendiri. Karena kan Hana masih tidur siang jam kurang lebih setiap hari, jam 1 sampai jam 3 ya, 2 jam itu. Dan dia selalu minta tidur gitu di dalam stroller ya. Jadi lumayan kebantu sih ya untuk memaksimalkan jam tidur siang enak di masa jalan-jalan gitu. Jadi bener-bener tinggal ditidurin, disenderin sampai yang paling rebahan gitu ya. Terus abis itu kita selimutin, biasanya juga ada satu kain tipis lagi untuk nutupin kanopinya. Jadi agak remang-remang gitu ya. Dan itu bener-bener membantu banget sih. Karena jadinya tiap hari Hana dapet tidur siang minimal 2 jam. Betul, betul. Dan kita dapet istirahat. Iya, kita dapet istirahat bisa lebih santai. Menjadi manusia sedikit. Iya, karena kalau misalkan anaknya bangun, dia maunya dia kan ngeliat yang dia suka kan. Kalau Hana misalkan dia lagi suka prinses, lagi suka makeup. Jadi kalau lewatin toko makeup, bener-bener mau liat makeup gitu kan. Maksudnya kan kita mau liat yang lain, mau ngopi, mau apa, gak bisa. Bener-bener. Jadi lumayan lah 2 jam itu break jadi parents juga. Dan di Jepang ini kalau misalkan bawa anak-anak gimana ya, tempatnya itu lumayan tricky. Maksudnya tricky itu gimana ya, kadang-kadang ada stasiun-stasiun yang masih stasiun kecil banget yang gak ada lift-nya gitu. Jadi agak repot kalau misalkan bawa stroller, terus bawa koper gitu. Jadi ya mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan misalkan booking hotel, in advance bisa chat atau email si orang hotelnya tanya, ini pintu exit terdekat, stasiun terdekatnya apa, yang ada lift atau ada elevator, lift atau eskalator, yang ada lift dan eskalator. Dan biasanya exit nomor berapa, karena biasanya disana tuh exit ada 5, ada 6, jadi misalkan harus tau nih exit nomor berapa yang ada biar kita gak muter-muter di stasiun untuk nyari lift atau eskalator. Biasanya juga kalau kalian cek di booking.com gitu kelihatan sih ini fasilitasnya ada liftnya atau enggak, untuk hotelnya ya. Untuk hotelnya ya, bukan untuk stasiunnya. Bukan untuk stasiunnya. Jadi disini harus tanya mereka. Untuk tempat makan itu juga harus dicatat, disana itu agak strict ya. Maksudnya bener-bener ada restoran yang kayaknya, bahkan bukan restoran mewah-mewah amat gitu. Kita lihat restoran di dalam stasiun ya waktu itu, mau ajak anak makan ya ternyata mereka bilang anak-anak di bawah 6 tahun gak boleh masuk restoran apa. 10 tahun ya waktu itu ya. Pokoknya lumayan lah, jadi ini harus ada itu juga kalau misalkan bawa anak-anak, tempat makan itu bisa jadi ada yang gak kids friendly. Jadi buat restoran pastiin teman-teman udah riset dulu, itu tempatnya, kalau bisa reservasi bener. Jadi mereka, nah cuman susahnya kalau Jepang udah ternyata reservasi masih pakai telepon ya. Jadi mungkin bisa minta tolong hotel kalian atau punya teman orang Jepang, ya mungkin bisa tolong hotel aja kali ya. Kalau gak bisa lewat Facebook atau website-nya mereka, minta tolong orang hotel. Betul-betul. Terus habis itu mungkin tiket, nah tiket kita selama di sana mungkin buat transportasi ya. Nah tiket kita transportasi selama di sana, kita gak pakai JR Pass karena kita lebih banyak dalam kota travelingnya. Jadi yang kami pakai waktu itu namanya IC Card, itu kayak mungkin kartu flash gitu ya di sini. Jadi kalian bisa top up, terus tiap kali mau naik kereta ya tinggal tap in sama tap out aja. Ini lumayan useful kartunya karena di Jepang itu ada beberapa perusahaan kereta bawah tanah. Jadi gak cuman JR aja, ada beberapa line-line yang dikeluar sama swasta. Nah kartu ini tuh bisa dipakai di semua line itu gitu. Sedangkan kalau kita cuman beli JR Pass, JR Pass itu cuman iya sih bisa naik sinkansen gitu kan berkali-kali selama 7 hari, berapa hari kalian itu tapi di luar itu hanya bisa commuting di keretanya line tertentu, line EJR Pass, line EJR aja gitu yang punya pemerintah gitu. Jadi itu bedanya. Nah buat kalian yang lagi planning, bisa disesuaikan lagi sama itiner kalian, kalian bakal kebanyakan pindah-pindah kota atau bakal stay di satu kota aja untuk waktu yang lama gitu. Dan ini kami belinya lewat Klok ya. Jadi lewat aplikasi Klok langsung kembali, terus langsung pick up. Jadi begitu sampe Osaka langsung pick up di Namba, ya Namba itu dalem tahunnya banget lah ya pusat dari segala-galanya di Osaka. Jadi cuman beli tiket ketengan satu kali dari airport pas mau ke Nambanya itu, abis itu dari Namba udah pick up ICO-nya dan pas di pick up juga udah langsung ada isinya ya, berapa saya lupa tapi intinya udah bisa langsung dipakai. Nah nanti kalau udah mau habis nanti top up lagi, ada mesin top up-nya di stasiun-stasiun. Nah enaknya itu karena bentuknya kayak flash, jadi sebenernya dia juga bisa buat belanja. Kadang-kadang ada vending machine yang bisa, yang pasti di supermarket, di minimarket hampir semuanya terima juga ya. Jadi praktis. Nah tapi kesalahan yang kami lakukan adalah, jadi gini kami belinya tiga karena dipikirkan Hana harus bayar satu. Kira sama kayak naik pesawat gitu kan, naik kereta gitu. Nah ternyata gitu setelah beberapa hari berlalu barulah dibaca tulisannya. Anak di bawah enam tahun kalau didampingi orang tuanya atau didampingi dewasa tidak bisa bayar. Begitulah. Jadi kami ada satu kartu IC tidak terpakai, siapa yang mau beli silahkan tulis di komen di bawah. Jadi kayak aduh lumayan nyesek gitu kan, lumayan ya. Maksudnya kan disana kan sekalian naik kereta kan ya berapa ya, 300, 500, 600 dan udah lumayan beberapa hari berlalu gitu kan. Jadi kayak kita menyumbang terhadap kemajuan transportasi lokal di Osaka. Canda ya, ya anyway jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti kami ya. Maksudnya niatnya dikira mau jujur banget ya malah jadi kecelek ya. Iya cari tau lebih detail, jernih kalian gimana. Nah jadi itinerary ya, sekarang kita bahas itinerary. Itinerary kami secara umum secara garis besar di Jepang, tadi belum bahas kan ya. Jadi kami mendarat di Osaka, kemudian dari Osaka ini langsung naik ferry ke Beppu. Dari Beppu itu kami spend beberapa hari di Beppu dan Oita, kota-kota sekitarnya itu kami dibawa keliling sama keluarga angkat kami kurang lebih 4 harian ya. 4-5 hari ya lumayan lama sih. Habis itu kami kembali lagi ke Osaka setelah. Ke Kobe. Maaf, ke Kobe setelah tahun baru. Iya, setelah 1 berangkat ke Kobe. Setelah 1 berangkat ke Kobe. Nah dari Kobe itu baru.. Naik ferry lagi. Betul, naik ferry lagi ke Kobe. Dari Kobe, Kyoto, lalu ke Osaka lagi. Tapi itu semua kami pakai kereta biasa. Jadi nggak pakai Shinkansen. Surprisingly, aku pikir kan kayak bedanya bakal jauh banget travel time-nya. Ternyata nggak juga ya? 1 jam, 1 jam. Kalau Shinkansen tuh mungkin di bawah 1 jam gitu kali ya. Shinkansen tuh mungkin berasanya sih gini sih katanya orang-orang nih. Kalau misalkan kita kayak dari Tokyo ke Osaka gitu kan. Kalau naik pesawat mungkin 1-2 jam. Nah mungkin naik ke Shinkansen juga kurang lebih sama segituan. Tapi enaknya nggak usah repot ke airport. Karena kan airport biasanya di luar apa ya, di luar downtown. Di luar pusat kota. Di luar pusat kota. Ini kan lumayan naik keretanya sendiri untuk ke airport. Terus harus screening ini itu. Apa harus bagagenya di bagaimana gini gitu. Nah kalau misalkan naik Shinkansen lebih gampang tuh. Karena bisa langsung aja dari stasiun yang paling deket rumah ke stasiun pusat udah langsung ke kota tujuan. Gitu sih. Betul. Jadi harga secara, sebenernya secara harga tiket katanya juga ya more or less sama seperti naik tiket pesawat. Betul, betul. Betul. Jadi kalau memang nggak keluar kota, nggak jauh-jauh amat. Misalkan kan kalau dari Osaka, Kobe itu kan masih sama-sama apa yang ngomongnya ya. Kansai ya, Kansai. Daerah Kansai, daerah selatan gitu ya. Jadi nggak usah, nggak usah GR. Kecuali udah jauh nih dari Tokyo Osaka kan itu udah beda area gitu kan. Itu mungkin worth it ya beli GR. Nah lanjutin dengan dari kota-kota tadi, mana-mana aja tempat yang kids friendly yang kita datangin gitu kali ya. Jadi di Osaka, kita mau rekomen namanya Kids Plaza Osaka. Kids Plaza ini dibangun di tahun 70-an, jadi bangunannya udah cukup lama. Tapi terawat, nah di dalamnya itu ada macam-macam educational play sebenarnya ya. Jadi permainan-permainan yang sebenarnya anak-anak tuh belajar fisika lewat permainan itu. Jadi kayak dia belajar ngengkol, ternyata di engkolannya itu ada pompa air gitu. Pompa air dia belajar lihat, oh air tuh kalau didorong ke atas dia jatuh lagi ya turun lagi gitu. Terus ada juga mainan yang biologi, tubuh, terus magnet juga. Jadi belajar magnet, belajar apa mengenal gaya gitu. Jadi dia lari terus dia diukur kecepatan larinya gitu kayak gitu gitu. Jadi ya karena gak ngerti obviously ini semua gitu. Karena masih kecil tapi it's a fun day kita spend setengah hari lebih di sana. Dan di sana juga tempatnya cukup apa ya, casual, relax gitu. Jadi buat orang tua juga banyak spot buat duduk, buat santai sambil ngawasin anak-anaknya main. Ya memang kalau kalian nyarinya yang ada brandnya kayak Hello Kitty atau Mickey Mouse gitu gak ada gitu. Karena ini memang bener dibikin sama pengusaha Jepang lokal gitu. Jadi di dalamnya ya gak ada karakter-karakter kayak gitu. Tapi buat anak kecil seumur Hana yang ya udah dia taunya cuma main playground-playground gitu ya. Menurut kami udah cukup banget, udah cukup happy banget anaknya. Yang perlu di note nih kalau misalkan mau main ke Kids Plaza jangan lupa bawa bento dari luar. Karena di sana mereka gak jualan makan siang. Jadi kan misalnya seperti kami, kami main dari jam 10 sepagi sampai jam 2 kurang lebih. Nah itu kan jam 12, jam 1 makan siang nih jam yang makan. Tapi di sana gak ada restoran jadi harus keluar sebenernya. Karena kalau di seberang-seberangnya ada sebenernya restoran. Nah tapi kalau mau praktis bisa bawa bento atau beli onigiri. Boleh bawa masuk, nah nanti ada tempat makan ya di lantai 3 ya. Jadi seperti semacam dining hall gitu. Banyak tempat duduk, boleh makan di situ. Udah selesai ya buang sampahnya abis itu langsung main lagi. Selanjutnya di Osaka ada tempat namanya Temposang. Temposang ini di situ ada aquarium, Osaka Aquarium ya. Sama ada ferris wheel yang gede. Nah kita gak sempat naik ferris wheelnya tapi kita masuk ke aquariumnya. Ini juga menurut kami murah meriah. Happy gitu ya anaknya ya. Cukup-cukup happy. Iya maksudnya worth it lah gitu ya. Worth it lah. Dengan ini ke Jepang gitu ya dengan harga Jepang. Sebenernya memang dia aquarium tua juga. Fasilitas yang bukan baru gitu. Tapi namanya Jepang kan fasilitas terawat. Jadi dia tuh aquarium tinggi. 8 lantai. Terus kita dari masuk tuh langsung naik ke lantai tertinggi. Terus pelan-pelan muterin keliling aquarium itu. Lihat-lihat ikannya gitu. Jadi basically experience nya kayak gitu. Karena gelap dan dingin anak ketiduran gitu. Ketiduran dan dorongin pakai stroller. Nah di kawasan Tempozang itu. Jadi selain ada aquarium itu juga sepertinya ada mall kecil ya. Ya mallnya itu ya ada tempat mainnya. Ada food courtnya. Tadi ada ferris wheelnya juga. Jadi bisa bener-bener seharian sih. Kalau memang maksudnya bisa slow day dan mau explore lebih dalam gitu ya. Tempozang dan sekitarnya tuh bener-bener satu hari sih. Bisa habis banget gitu ya di situ. Dan masih di Osaka ada lagi namanya Osaka Zoo. Ini kebun binatang guys. Tapi posisinya persis di tengah kota. Kayak literally dari dalam kebun binatangnya kamu tuh bisa lihat jalan layang melintas di atas gitu. Nah Hana tuh pergi kedua kebun binatang di Jepang. Yang satu diajak di Oita namanya African Safari. Yang satu lagi sih Osaka Zoo ini. Kita ngerasa sih Hana lebih engaged dan lebih seru pada saat di Osaka Zoo. Kenapa? Karena pada saat dia naik di African Safari itu modelnya kayak taman safari kita gitu. Dia masuk mobil terus dikelilingin ini kandang singa, ini kandang beruang, kandang apa. Hana nya bosan ya. Agak ngantuk terus kayak pengen turun-pengen turun gitu. Bosen ya. Bosen. Sementara kalau di Osaka Zoo ini modelnya tuh kayak ragunan. Jadi keliling, jalan, lihat gitu. Animalnya satu-satu di kandang satu-satu. Jadi cukup menyenangkan buat dia. Dan harganya juga murah banget. Murah banget ya. Cuma 500 yen untuk orang dewasa. Anak-anak gratis kalau nggak salah. Di bawah tiga, di bawah lima tahun. Jadi cuman 100, nggak sampai 150 ribu kita bertiga di Jepang gitu. Jadi ini juga tempat yang kita rekomen buat jalan-jalan. Iya. Dan Zoo nya ini ada di lokasi namanya Tennoji. Dan Tennoji itu juga sama sih. Banyak ada marketnya, terus ada parknya besar banget di situ. Jadi sama kayak daerah Pozang tadi ya. Tennoji juga kayaknya bisa banget seharian. Kalau mau explore gitu. Sampai pos itu bisa banget. Nah mungkin itu kalinya kalau Osaka tempat-tempat yang kids friendly. Yang lainnya kan ada standar nih. Dotonbori, Nambu Basin, Salibashi yang kayak shopping street gitu. Mungkin kita bagi satu tips nih yang mungkin belum banyak yang tahu adalah di Jepang itu koper, koper kalian itu bisa dikirim dari hotel ke hotel. Caranya kalian cari yang namanya perusahaan disana namanya Kuroneko Yamato. Kuroneko ini artinya kucing hitam. Kalian cari literally logonya tuh kucing hitam tulisannya. Tulisannya juga Kuroneko ya gampang. Kalian cari aja pakai bahasa Inggris juga keluar. Biasanya mereka punya servis delivery koper satu hari sampai. Satu hari dua hari lah gitu. Kalau misalkan beda pulau kayak kami kemarin dari Osaka ke Beppu itu bisa dua hari. Tapi kalau misalkan cuma dari Osaka ke Kobe, Kobe ke Keto itu bisa satu hari sampai. Nah itu biayanya juga dia nggak ngukur berdasarkan berat kopernya. Tapi lebih kepada dimensi koper kalian. Jadi prosesnya juga simpel banget. Tinggal bawa kopernya ke dalam, tokonya nanti diukurin. Terus yaudah kalian tinggal, tinggal aja gitu. Pokoknya ada tulisan alamat yang jelas, kode posnya jelas tinggal di taruh di situ aja. Ongkosnya waktu itu kami kirim koper kecil, koper cabin. Dua ribuan ya. Enggak, seribu lima ratusan. Seribu lima ratusan. Nah koper yang gede banget. Kami pernah kirim satu kali itu dari Oita ke Osaka. Itu sekitar dua ribuan yen. Dan sebenernya kalau mau lebih gampang lagi. Kalau memang nginepnya hotel by hotel. Di resepsionis hotel bisa kok. Biasanya mereka ada kerjasama nih dengan perusahaan delivery yaitu Korone KKMato. Atau perusahaan serupa lainnya. Jadi bisa ngomong sama resepsionis hotel, ini tolong kirimin hotel saya ke hotel berikutnya. Kasih aja alamatnya. Udah selesai. Jadi kamu bisa jalan-jalan tanpa bawa beban hidup gitu ya. Betul. Udah tinggal dorong strollernya. Kalau bawa anak-anak tinggal dorong stroller. Ya udah. Nggak usah repot geret-geret koper. Betul. Daripada sewa loker juga kayaknya sebenernya lebih murah. Let's say kalian mau satu harian transit antar hotel gitu. Baru bisa cekin sorenya terus pindah kota. Daripada kopernya ikut kalian, dikirim pagi. Besokan yang sore nyampe di kota berikutnya. Daripada kalian jalan-jalan terus titip di koin loker itu juga 700 yen, seribu yen per koper. Satu koper gede. Jadi ya dihitung-hitung aja mana yang kira-kira lebih worth it. Kesimpulannya budget mungkin. Apakah ini jalan-jalan frugal? Oh iya. Oke nanti di akhir mungkin kita share ya link. Apakah kita share video budget. Boleh. Ya pokoknya ada itinerary, ada budget yang udah kita bikin. Kalau teman-teman penasaran mau lihat bisa lihat. Tapi ya kan kalau namanya budget kan ini subjektif banget gitu ya. Maksudnya bener-bener disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah kebetulan memang yang kali ini kayaknya dibilang frugal juga. Enggak sih. Karena kemarin tuh sempet nyobain restoran Kobe Beef gitu kan. Dari jaman dulu kuliah kayak Kobe Beef mahal banget, enak banget. Kayak kebayang gimana ya rasanya gitu. Akhirnya kita cobain lah satu restoran setelah riset. Ternyata gimana? Ternyata biasa saja. Eh biasa aja masih lebih enak juga aku. Ya mungkin lidah kita yang belum nyampe gitu ya. Ya mungkin lidah kita kurang sofistic method aja ya. Tapi ya maksudnya kita ada makan di restoran yang semahal itu ya. Walaupun cuma satu kali ya sisanya memang makan pagi hampir siap hari makan di convenience store. Karena Hana memang doyanya nigiri convenience store gitu. Di giliran diajak restoran yang agak keren dikit. Dia sama juga mungkin lidahnya kayak bapak-bapaknya gitu ya gitu. Di giliran diajak restoran yang keren dikit gak cocok gitu kan gak makan. Ya udah akhirnya memang jadinya kita juga sering sih makan di convenience store. Tapi selain itu juga kita ada coba di beberapa restoran. Tapi ya restoran sedang lah ya gitu ya. Maksudnya yang sekali makan mungkin ya berdua 500 ribu, 600 ribu. Mungkin kayak makan di mall di Jakarta gitu ya udahan gitu ya. Gak mahal-mahal banget. Memang cuma yang satu kali yang pas makan Kobe Wif itu doang. Untuk hotel juga kita tinggalnya. Mau gak mau harus di hotel gitu kan. Mau gak mau harus di hotel. Kita gak bisa di internet cafe lagi gitu kan. Kita gak bisa di bisnis hotel juga. Karena kan bisnis hotel terlalu sempit. Bawa koper aja gak bisa gitu. Kalo bawa anak, bawa stroller, bawa koper 2 gitu kan. Kayak aduh gak bisa gitu. Jadi emang hotelnya juga carinya yang... Ya yang gak mungkin ya. Kita gak bintang 5 sih ya. Bintang 3, bintang 4 gitu lah. Tapi yang agak spesies gitu. Karena memang bawa anak. Iya. Gitu sih. Jadi budget detailnya kalian bisa lihat di link di bawah. Mungkin itinernya juga ya. Kita nanti akan share linknya. Silahkan dilihat-lihat dan ditimbang-timbang. Yang jelas kami happy dengan trip Jepang ini ya. Puas banget. Banyak apa ya. Kenangan. Banyak momen nangisnya. Itu ketemu. Megang kursi yang dulu dibersihin pas part time job di deket kampus. Nangis. Melihat es krim. Nangis. Dulu ini aku cuma bisa menyajikan es krim ini tapi gak bisa makan gitu. Nangis. Jadi. Terus berpisah sama keluarga yang di Oita yang udah baik banget. Yang udah take care kita juga sedih waktu di ferry. Gitu. Jadi pengen balik ke Jepang lagi. Bisa gak Jepang murah gitu mungkin ya. Bisa ya. Tergantung. Bener-bener tergantung dari cara kalian ngakalin penginapan dan makanan. Kalau memang ada makanan yang satu porsi sejuta gitu ya. 5.000 yen sampai 10.000 yen itu ada. Tapi juga ada loh yang chip travel throughout Jepang. 500 yen. 300-500 yen. Makan di Yoshinoya. Iya. Yang sejenisnya yang fast food, fast food gitu. Ada juga. Chain. Chain restoran. Sorry bukan fast food chain restoran. Ada juga. Dan itu juga bisa dilakukan. Enak juga. Dan enak juga ya. Betul. Restoran di Jepang kayaknya selama ini kita asal masuk pun gak ada yang gak enak ya. Betul. Enaknya itu ke Jepang gitu ya. Maksudnya mungkin makanannya cocok lah gitu. Masih deket ya dengan lidah Indonesia gitu. Makanannya cocok. Betul. Betul. Oke. Terus di budget ini juga itu ada. Kalau kalian notice di tengah-tengah ada yang agak kosong. Itu memang bukannya dikosongin. Tapi memang di periode itu kami ngidep di rumahnya as parents. Jadi gak bayar hotel dan juga makan. Banyak ikutan makan sama mereka ya. Dimasakin sama mereka. Jadi memang gak keluar spending. Cuma buat jajan dikit-dikit gitu. Ya gitu lah. Ada kira-kira. Bukan kira-kira nih. Kami yang menjalan 2 minggu abisnya segini. Gitu. Gimana menurut kalian video kali ini? Ini beda dari biasanya ya. Kita ngebahas traveling. Tapi kita coba share. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada komen. Atau mungkin mau cerita juga kesan-kesan kalian. Mungkin pernah jalannya ke Jepang juga. Silahkan komen-komen di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Dan share video ini kalau bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Take care. Stay safe and stay healthy. Bye bye. Bye bye.